Cie senengnya yang dapet hadiah sepatu baru Hai mak assalamualaikum Dari kemarin sebenarnya aksa itu emang udah minta buat dibeliin sepatu baru mak Karena emang sepatunya itu udah gak ada yang muat Ya gimana mau muat mak Bocil ini umurnya 3 tahun aja belum genap Tapi ukuran kakinya udah untuk kaki anak umur 4 tahun Emang ini kakinya nurun bapaknya mak Karena si bapak arsono ini mak Ukuran kakinya aja itu 46 Bayangin mak Gimana susahnya nyari ukuran sepatu yang pas sama kakinya dia Udah ukurannya 46 ditambah yang bagian depan itu harus melebar Pokoknya kalau aksa ini mak badannya ini udah plek ketiplek bapaknya Tapi kalau kelakuan dan sifatnya plek ketiplek emaknya Lihat aja itu mak dia udah gak sabar Saking excitednya sama si sepatu baru Dan sebenarnya dia ini udah protes mak Kok gak bisa nyala mama Aduh maaf ya nak Emakmu ini emang gak beliin sepatu yang nyala Karena kemarin mama gak ada yang suka sama modelnya Ngeliat si aksa nyari tombol Mau dipencet-pencet sebenarnya aku kok ngerasa bersalah gini ya ma Meskipun ini sebenarnya udah dijelasin ya Kalau ini bukan sepatu nyala Kalian bisa lihat sendiri kan ma Diputer-puter dia nyariin tombol Mau dipencet ya Allah Wih sementara sepatunya ini dulu ya aksa Nanti kalau mama gajian lagi Mama bakal beliin sepatu LED Yang bisa nyala rainbow Harga sepatunya ini cuma Rp115.000 Tapi percaya deh mak ini tuh cakep banget Bahannya itu tebel terus Soal sepatunya itu empuk Jadi nanti kalau dipake aksa insya Allah pasti nyaman Terus untuk pilihan warnanya mak ada tiga Ada pink, coklat, dan juga hitam Tapi karena emang aku suka coklat Yaudah aku beliin aja yang warna coklat Sebenarnya si ukuran kakinya aksa ini Panjangnya itu 15 cm Tapi karena aku itu kan gak mau rugi Kalau misalkan beli pas ukuran 15 cm Itu pasti dipake yang gak bakalan lama kan Jadi ini aku beli ukuran yang 16,5 cm Mungkin ini alasan mamaku juga ya Kenapa dulu waktu aku kecil Emak itu kalau beliin sepatu aku pasti kebesaran Bahkan mak saking kebesarannya Sampai diganjel kain loh mak Kalau mau dipake Kalian gitu juga gak sih mak waktu kecil Aku inget banget mak dulu Waktu aku TK itu sampai ganjelnya itu Gak cuma di bagian belakang kaki mak Depan belakang diganjel kain sama mamaku Alhasil emang muat sih Tapi abis itu kakiku bengkak Alhamdulillah sepatunya udah dipake sama aksa Keliatannya dia nyaman banget mak Dan ini meskipun aku belinya kebesaran 1 cm Gak keliatan banget sih Maafin mama ya aksa Baru bisa beliin sepatu sekarang Ya gimana rezekinya adanya sekarang lona Doain ya nak semoga rezekinya mama makin banyak Dolarnya makin gede Supaya nanti mama bisa beliin aksa sepatu lagi Aksa ini pengertian banget loh mak anaknya Tiap aku lagi ngonten dia itu ngerti mak dan gak mau gangguin Jadi kalau mamanya lagi ngedit atau isi suara Dia udah otomatis langsung keluar dari kamar Bahkan kalau ada orang tanya mamanya kerja apa aksa Dia dengan lantang akan ngejawab konten kreator Oh iya sampai lupa mak aku belum kasih liat detailnya Jadi penampakannya kalau dari deket itu seperti ini Emang ini sepatu cakep banget mak Kalau kalian punya bocil Hayuklah check out mak biar sama kayak punya aksa Bye 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 bye